Halo teman-teman kembali lagi detail saya Risa Kurniawan tutorial sebelum cel ini ada baiknya teman-teman tutup tangan saya bersih dan cuaca kesehatan dari setting cel ini dirumah saja nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu adalah Xiaomi dilansir dari barita online dari zona Jakarta yaitu bocor di Weibo Xiaomi Redmi K50 dunjurkan webwari ini kabar kehebatan HP yang cuma butuh 17 menit nge-charge jelasannya yaitu kabar baik bagi para pecinta ponsel Xiaomi akhirnya menghubungkan peluncuran HP Xiaomi Redmi K50 Xiaomi Redmi K50 merupakan seri ponsel baru besutan Xiaomi yang diluncurkan pada tahun 2022 dikutip dari jonajakarta.com cari DSM Arena Redmi K50 dileporkan meluncur pada bulan babuari 2022 kabar peluncuran HP Xiaomi Redmi K50 resmi dikonfirmasi perusahaan pada 5 Januari 2022 Xiaomi memposting video terser di Weibo mengungkapkan seri Redmi K50 akan meluncur bulan depan seberan dan berdua apa mengklarifikasi harinya Xiaomi Redmi K50 merupakan ponsel Pro yang akan memiliki pengisian cepat 120W serta Snapdragon 8 Gen 1 atau Gen 1 yang sudah diharapkan Redmi K50 Pro akan memiliki kapasitas 4700mAh yang akan terisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 17 menit lalu hal ini diklaim Xiaomi sendiri dalam postingannya HP Xiaomi Redmi K50 merupakan ponsel dengan pengisian standar 120W yang sama seperti pada Redmi Note 11 Pro Plus dan beberapa ponsel di bawah merek Xiaomi dan sekarang masuk ke jajaran eh handphone atau HP sejuta umat Xiaomi telah resmi diluncurkan subbrand seri Redmi Note 11 pada Oktober 2021 lalu hal ini seperti dikutip jonajakarta.com dari antara Xiaomi yang meluncurkan subbrand seri Redmi Note 11 akan kembali menunjukkan ponsel baru dari seri Redmi Note 11 yang akan meluncur secara global pada 2022 yaitu Redmi Note 11T 5G HP Xiaomi Redmi Note 11 4G telah diluncurkan dengan entry terbaru dalam seri Redmi Note 11 yang sudah terdiri dari Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 Pro 5G dan Redmi Note 11 Pro Plus 5G ini kita sudah berburu dua Xiaomi rupanya kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan seri Redmi K50 Xiaomi meluncurkan smartphone Redmi K40 gaming Edition pertama kali pada bulan April tahun 2021 lalu dan kini perusahaan terlihat siap meluncurkan penerusnya dari seri smartphone Redmi K50 Xiaomi Redmi K50 sendiri kadang-kadang jadi ponsel dengan nama kode dikutip green phone nah ditandai adalah berita yang datang dari seri gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari zona Jakarta yaitu ponsel di Weibo Xiaomi Redmi K50 diluncurkan Februari ini kehebatan HP yang cuma butuh 17 menit ngecas nah terima kasih dapat nonton channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi ambaksi dan tutorial dan agar channel saya terus berkembang terima kasih